kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah di video kali ini disini saya akan coba bahas terkait update MIUI Launcher versi terbaru temen-temen ya di sini saya coba tes di Redmi Note 11 ya kita akan coba lihat seperti apa sih update terbaru di MIUI Launcher kali ini nah versi yang saat ini saya pakai di Redmi Note 11 ini adalah versi yang ini temen-temen ya versi di rilis 4.39 ekor 5963 kita akan coba update ke versi terbaru ya Nah kalau misalkan kita coba lihat di sini ya ini untuk tampilan awalnya ataupun tampilan daripada peluncurnya seperti ini temen-temen ya kalau kita coba lihat widgetnya seperti ini Widgetnya sudah di tengah kemudian ini untuk pengaturan dan kalau kita coba lihat widgetnya dia masih yang versi lama karena widget ini ada terkait dengan aplikasi fold ya kalau aplikasi fold kita ubah biasanya ini akan berubah juga ke versi terbaru cuman sebelumnya kita sudah coba masih tetap nggak bisa dipakai temen-temen ya masih belum stabil Oke nah selanjutnya disini kita coba lihat untuk di bagian settingnya nah ini untuk peluncurnya seperti ini setelan layar bawaan efek transisi ini masih versi yang ini ya belum kita update nanti kita coba lihat perbedaannya seperti apa kalau kita coba lihat di lainnya seperti ini ya ada layar satu aplikasi fold kalau layar utama disini ada tiga ya ada mode Buddha ada dengan laci dan juga ada klasik temen-temen kemudian disini untuk latar belakang kita bisa atur ini kita bisa hilangkan ya temen-temen kalau ini kan gini kalau ini kita bisa atur untuk transparan ya untuk layar belakangnya oke ini masih yang lama ya Nah kita coba update aja nih temen-temen ya gimana sih yang barunya susunan layar utama seperti ini ukuran icon juga sini sudah super besar banget ya super icon kalau kita coba lihat kebawah disini ada tampilkan susu memori ada tampilkan rekomendasi ya masih seperti ini Oke ada perubahan atau tidak setelah update kita coba update terlebih dahulu untuk aplikasi peluncurnya ya temen-temen ya ke versi paling terbaru Oke jadi saya akan coba update terlebih dahulu ya temen-temen disini saya sudah update dan disini kita ke versi 5 990 ya yang tadi tuh 963 sekarang sudah di 990 ini yang sudah paling terbaru temen-temen Oke langsung aja disini kita coba keluar aja di tampilannya masih sama seperti ini temen-temen ya kalau kita coba tarik atau cubit dia tampilannya seperti ini untuk widgetnya ternyata masih yang lama ya seperti ini ini kalau misalnya kita kita coba update untuk aplikasi fold-nya nanti kita coba apakah bisa atau tidak temen-temen ya kebetulan aplikasi fold-nya juga disini ada update terbaru kalau kita coba masuk ke dalam setting tambahan seperti ini ya masih belum ada untuk sembunyikan teks ya kemudian untuk di bagian efek transisinya juga masih sama ya Oke kemudian kalau kita coba di lainnya seperti ini ya untuk aplikasi fold laci ini masih tetap sama bosun utama animasi global icon saya aktifkan memori ya masih sama aja temen-temen ya nggak ada perbedaan setelah update cuman bedanya mungkin nanti disini kalau di versi sebelumnya yang 963 itu ketika kita coba update untuk aplikasi fold ternyata nggak bisa teman-teman maksudnya nggak bisa dipakai jadi kita mau nggak mau aplikasi fold-nya kita di downgrade lagi nah disini ini kita coba langsung saja lihat aplikasi fold-nya ini masuk ke Playstore kita langsung ke sini dan kita coba aplikasi fold-nya kita install ya nih aplikasi fold-nya disini sudah terinstall ya Oke nah ini juga temen-temen nah ini belum kita install yang ini nih kita coba aja ya temen-temen ya ini kalau kita coba lihat versinya itu versi 12.28.2 kalau yang ini ya Nah seperti itu berfungsi kalau yang ini versinya itu kita coba lihat 13.4 nah seperti itu temen-temen ya kita akan coba disini update atau install aplikasi fold-nya ini ya langsung aja kita install ini kita coba lihat tampilannya seperti apa temen-temen ketika kita coba buka untuk di bagian widget-nya apakah berubah atau tidak ya ini menginstall Oke kita coba lihat nanti teman-teman langsung aja cek di Playstore ya seperti itu oke seperti seperti ini dan kita coba lihat dulu nanti di bagian setting teman-teman ya di bagian pengaturan sini bagian setting aplikasi fold-nya ada berapa tuh biasanya ada dua teman-teman ya kita coba lihat dulu nah disini ada dua ini yang versi ini 19 yang lalu ya nggak dipakai kalau yang ini yang terbaru saat ini kita coba install temen-temen oke ya langsung aja disini kita coba lihat ke aplikasi fold pastikan disini sudah menggunakan aplikasi fold ya ini sudah menggunakan aplikasi fold kemudian kita coba lihat cubit dan kita masuk ke widget dan ternyata masih tetap sama temen-temen ya masih belum ada perbedaan disini setelah kita coba update juga nah itu untuk aplikasi fold-nya oke ya nah disini kita coba download dulu yang paling baru ya untuk aplikasi fold-nya kita coba install nanti apakah ada efek atau tidak sebentar disini saya akan coba install terlebih dahulu teman-teman nah teman-teman disini saya coba install aplikasi fold versi terbaru nih kita coba lihat dulu di sini versi berapa nah ini aplikasi fold versi 5.5.6 ya oke berarti disini jadi ada beberapa aplikasi teman-temannya untuk aplikasi fold-nya kita coba lihat dulu ya masuk ke dalam pengaturan kemudian ke dalam aplikasi kalau aplikasi app fold ya nah disini ada tiga aplikasi fold Oke ini yang versi tadi yang kita download di dalam Playstore kita uninstall aja temen-temen ya kita uninstall aja kita coba lihat kemudian disini ini yang aplikasi fold yang ini kita ini kan 13.4.0 ya ini nggak papa ini versi bawaannya temen-temen disini karena dia update terbaru ya uninstall pembaharuan kita coba gunakan aplikasi fold yang ini ya kita coba lihat temen-temen kita masuk ke dalam cubit lagi apakah ada perbaruan atau perbedaan pembaharuan atau tidak ya Oke tidak ada berarti disini kita coba uninstall update aja untuk versi yang ini ya temen-temen yang ini kita coba uninstall update atau kita paksa berhenti dulu aja taan install update kita coba lihat dia ke versi berapa temen-temen ya untuk yang ini dia kembali ke versi 13.2.3 ya Oke langsung aja disini kita coba lihat nah ini untuk tampilan ini ya widget widgetnya masih tetap ada kemudian juga ini aplikasi foldnya karena tadi kita uninstall ini kita setuju dulu aja seperti ini temen-temen ya biar nanti disesuaikan kemudian disini kita coba cubit lagi kita coba masuk ke widget dan tetap masih sama ya jadi belum ada tampilan widget yang bener-bener baru seperti kayak gini kan kalau misalkan nanti di MIUI 14 itu akan muncul seperti kayak kita akses lewat activity launcher ya nah contoh kalau kita coba lihat ataupun akses lewat activity launcher ini banyak yang temen-temen enggak tahu nih cara ngeaktifin widget yang seperti ini nih nah widget yang seperti ini jam seperti itu lewat activity launcher yang selanjutnya kita coba lihat disini ya aplikasi fold yang ini nah disini ada picker basis ya nah picker basis yang ini teman-teman di klik aja Nah kalau misalkan teman-teman enggak bisa berarti enggak bisa ini coba widget kita klik bisa enggak nih Oke bentar bentar-bentar ini malah diem dia hapenya malah diem mungkin sedang buka dulu kita coba bersihkan dulu ini Oke kita coba masuk lagi ya kita coba klik lagi yang widget Oh nggak bisa ya Oke ini nggak bisa ya teman-teman karena yang coba yang saya coba install ini adalah versi Cina Oke enggak bisa di kita baik aja baik ya kita gunakan aplikasi fold yang ini ada picker business juga ya ini activity nah ini nah yang ini temen-temen nah widget yang ini nanti tuh tampilannya itu harusnya seperti ini gitu kan tampilannya harusnya seperti ini ketika kita coba buka lewat sini widget nah harusnya ya harusnya seperti ini tampilannya tadi yang ini temen-temen mana tadi nah yang ini ya tampilannya harusnya gini widgetnya tapi ini enggak seperti itu temen-temen ya Oke jadi teman-temen nanti install aja yang versi 13.2 ya yang tadi temen-temen yang saya perlihatkan untuk versinya nih nah versi yang ini temen-temen ya 13.2.3 atau nanti teman-teman bisa cek aja di Playstore itu update-nya nanti versi itu yang terbaru kalau di Redmi pakainya yang ini temen-temen ya makanya untuk fitur yang seperti ini nah yang kayak widget seperti itu bisa kalau di Poco itu enggak bisa temen-temen itu anehnya seperti itu kalau di Poco enggak bisa ya Nah ini Oke jadi versi yang ini saya akan install aja ya karena ini versi Cina jadi ini saya akan uninstall aja Oke kalian saja karena enggak support juga di sini ini temen-temen ya jadi kita gunakan aja yang aplikasi fold yang ini temen-temen ya versi 13.3 atau kalau misalkan kita coba lihat di Playstore ya ide ini akan minta update temen-temen ya Nah dia akan minta update langsung aja kita update ke versi yang tadi 13.4 udah update aja ini yang paling baru dan ini yang paling stabil untuk aplikasi fold di Xiaomi di Redmi yang ini temen-temen seperti itu ya oke jadi supaya kita bisa gunakan Widget keren gitu kan Widget kayak ala-ala iPhone lah ya Widget seperti ini itu aksesnya lewat activity launcher temen-temen ya nah activity launcher kita akses yang Ficker Basis Home yang ini nah yang ini ya baru teman-teman nanti pilih aja nih mau yang mana gitu kan jamnya yang ini yang ini ya itu terserah bisa temen pilih gitu ya Oke jadi itu aja temen-temen jadi kita disini untuk update terbaru terkait MIUI launcher atau peluncur MIUI yang paling terbaru kita juga sudah bahas di sini kita kombinasikan dengan aplikasi fold tapi ya hasilnya masih tetap sama aja nggak ada perubahan gitu temen-temen ya Oke itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke selamat menikmati